Oke, kita lanjutkan di PHP Tutorial Dasar Dan di sini kita sudah ada beberapa menu dari anggota Dan jika di klik, maka di sini belum ada file pendaptaran Dan saya mau membuat pendaptaran Dan di konteks, saya langsung membuat file baru Dan langsung saya simpan Save as Dan di sini saya simpan di Oke, di warm Lalu www Dan PHP Tutorial Dasar Database Lalu fungsi Dan oke, saya lihat di mojila dulu Di sini ada daftar AGG sama dengan daftar Jadi, di konteksnya Di file PHP-nya, saya menamakan daftar .php Oke, semacam itu Dan saya klik si simpan Saya berikan mungkin 11 Dan di sini langsung saya membuat Semacam ini Lalu PHP, lalu PHP dan semacam ini Dan di sini saya memberikan judul sama seperti beberapa file PHP terdahulu Dan saya langsung membuka Open Dan di sini mungkin buat artikel Dan di sini ada semacam ini Dan langsung saya copy Saya copy Lalu pergi ke sini dan paste Dan di sini adalah Alaman pendaftaran Anggota Baru Oke, mungkin semacam itu Dan saya simpan Dan sekarang jika saya lihat di mojila Firefox Lalu saya reload Saya sudah mempunyai halaman pendaftaran Anggota baru Dan di sini Saya mau mendeteksi Session Dan seperti dibuat artikel Saya memberikan if Dan di sini adalah semacam ini Dan saya meng-copy Saya copy Lalu saya masuk ke daftar artikel dan paste Lalu di sini saya enter Dan memberikan penutup fungsi Lalu di tengah sini Saya memberikan Jika ada yang login Di sini saya mau memberikan eho Anda telah log in Mungkin semacam itu Dan selainnya Di sini saya memberikan else Kurung buka-kurung tutup Untuk fungsi Untuk fungsi Dan di sini Saya memberikan Variable baru Yaitu form Form D Mungkin form daftar Sama dengan Dan tanda kutip 2 Titik koma Lalu di antaranya sini Saya memberikan form Form dulu Dan penutupan form Di akhir Lalu di depan Pembukaan form Lalu action Lalu action Sama dengan Lalu method Sama dengan Dan di method Saya memberikan post Di action saya kosongkan Lalu di sini Saya memberikan Tabel Penutupan tabel Lalu Pembukaan tabel Dan di tabel Di tengah-tengahnya Saya memberikan TR TR2 Penutupan TR Pembukaan TR Lalu di tengah adalah Penutupan TD Dan pembukaan TD Dan di sini Saya memberikan Alight Sama dengan Right Lalu di sini Nama Tampilan mungkin Titik 2 Dan di belakang sini Saya memberikan TD lagi Penutupan TD Pembukaan TD Lalu di sini Adalah Input Input Type Lalu Sama dengan Tag Dan setelah Sini Name Sama dengan NT Mungkin Nama tampilan Lalu Size Saya berikan Mungkin 16 Oke Semacam itu Dan Sekarang Jika saya simpan Lalu saya Lihat di Sini Saya sudah Mempunyai Oke Saya harus Memberikan Eho Di sini Eho Lalu Dollar Form D Titik koma Dan jika Saya simpan Saya pergi ke Mozilla Firefox Reload Maka saya sudah Mempunyai Sepat jam Ini Dan Saya lanjutkan Sekarang Saya tinggal Meng-copy Ini Lalu TR Belakang Dan Saya copy Saya aktifkan Word Word Dan Di sini Saya memberikan Enter Lalu Paste Dan Dnt Mungkin Saya ganti Ps Untuk password Lalu Ditype Password Lalu Di Sini Password Saya berikan R Garis bawah Ps Untuk Password Yang kedua Di sini Password Lalu Di sini Adalah Ketik Ulang Password Mungkin Semacam Itu Lalu Saya pergi Ke sini Enter Dan Memberikan Mungkin Email Alamat Email Lalu Ditype Tag Dan Di sini Adalah EM Untuk Email Dan Di sini Saya mau memberi Enter Lalu Masuk lagi Dan Paste lagi Dan Di sini Untuk Ininya Saya hapus Karena Saya tidak Membutuhkan Lalu Di bagian Sini Saya ganti Dengan Submit Lalu Di bagian Name Saya memberikan D BTN Daftar Button Lalu Di sini Saya ganti Dengan Value Sama Dengan Daftar Sekarang Mungkin Semacam Itu Dan Di sini Saya simpan Lalu Saya lihat Di Sini Dan Saya sudah Mempunyai Di Daftar Jika saya Klik Saya sudah Mempunyai Semacam Ini Nama Tampilan Passport Ketik ulang Passport Dan Alamat Email Mungkin Alamat Email Saya memberikan Agak Besar Oke Mungkin 36 Jika saya Simpan Dan Pergi Ke Sini Lalu Reload Saya sudah Mempunyai Alamat Email Yang Lebih Panjang Oke Sekian Tutorial Dan Kita Lanjutkan Ke Pemberian Fungsi Pendaftaran Sampai Jumpa Di Tutorial Selanjutnya Salam Sampai 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 Sampai